Al-Quran Kata Ibn Kathir Dalam muqaddimah tafsirnya Wa'amma tafsirul Quran Bimujarrodirro'yi fa'haram Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ro'yu Saja, dengan akal Saja, maka itu hukumnya haram Kalau haram hukumnya dosa tidak pak Kalau haram hukumnya maksiat Tidak pak Maksiat pak Bagaimana Mau menafsirkan Quran sebatas dengan akal Akal Masya Allah ini bahaya sekali Para ulama Seperti Ibn Kathir mengatakan Tafsirkan Quran dengan Quran Kalau tidak Quran dengan hadis Kalau tidak Tafsirkan Quran dengan pendapat para sahabat Kalau tidak Maka tafsirkan Quran dengan pendapat para tabi'in Kalau tidak ada juga Baru tafsirkan Quran dengan bahasa Arab Yang fasih Adapun kata beliau menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ro'yu semata Maka itu hukumnya haram Tidak boleh Tidak bisa disebut orangnya ahli Quran Tidak Sama sekali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih